Kisah ini dimulai di sebuah kota bernama Kabul, tepatnya di negara Afganistan memperlihatkan sekelompok anak-anak yang sedang bermain layang-layang karena bisa dikatakan jika permainan itu adalah permainan paling populer di kota Kabul Di sini kita akan diperkenalkan dengan hubungan persahabatan antara dua orang anak laki-laki yang bernama Amir dan juga Hasan Di sana Amir hanya bisa menyaksikan bagaimana keseruan teman-temannya saat bermain layang-layang Sementara itu Hasan yang bisa dikatakan jika ia adalah anak yang cukup hebat dalam hal mengejar layangan yang putus Ketika ada salah satu layangan yang terputus, Hasan pun mengajak Amir untuk segera mengejarnya Dengan kehebatan yang ia miliki, Hasan pun berlari ke arah yang berbeda dengan teman-temannya Seolah-olah Hasan sudah mengetahui tempat di mana layangan itu akan terjatuh Hal itu pun sempat membuat Amir meragukan kemampuan prediksi Hasan Tapi Hasan mengatakan kepada Amir jika ia tak perlu khawatir karena Hasan tidak akan pernah berbohong kepada sahabatnya Dan tak lama setelah itu benar saja jika layang-layang yang mereka kejar ternyata terjatuh tepat di mana mereka berada Haripun mulai sore ketika mereka pulang ke rumah Amir tak sengaja mendengar percakapan ayahnya dengan pamannya yang bernama Rahim Khan Ayahnya mengatakan jika Amir adalah anak yang tidak suka dengan kekerasan Bahkan ketika Amir diganggu dan diambil mainannya oleh anak lain Amir memilih untuk tidak melawan dan hanya membiarkannya saja Namun Hasan, sahabatnya itu selalu datang dan melawan mereka semua Bahkan Hasan rela terluka untuk bisa membantu Amir Dari kejadian itu ayahnya merasa khawatir jika kelak Amir menjadi dewasa Ia tidak punya kemandirian untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri Mendengar hal itu membuat Amir menjadi merasa Jika ia hanyalah seorang anak yang penakut Apalagi ia juga bercerita kepada pamannya Jika dulu ibunya telah wafat saat ketika ia melahirkan Amir Dan hal itu membuat Amir merasa jika penyebab kematian ibunya adalah dirinya Kejadian itu pun membuat Amir semakin merasa bersalah Namun pamannya itu mengatakan Jika semua itu sudah menjadi bagian dari takdir Tuhan Dan tak ada seorang pun yang harus disalahkan Di sini kita akan baru mengetahui Jika Amir dan Hasan terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sangat berbeda Amir terlahir dari keluarga yang cukup kaya Ia tinggal di rumah yang mewah dan ayahnya yang merupakan sosok terpandang di kota itu Sementara itu Hasan ia terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan sangat sederhana Dan secara kebetulan ayahnya pun bekerja di rumahnya Amir Bahkan terkadang Hasan pun selalu membantu pekerjaan ayahnya Namun walaupun mereka berbeda dalam status ekonomi Hal itu tidak membatasi mereka untuk tetap bisa menjadi sahabat Kesokan harinya Amir pun mengajak Hasan untuk menonton bioskop bersama film favorit mereka Sepulangnya menonton bioskop Seketika saja di tengah jalan mereka pun diganggu oleh tiga orang remaja Pria ini bernama Asef Mereka mencoba mengejek dengan mengatakan Jika Amir tak mempunyai teman yang ia punya hanyalah seorang pembantu Mereka juga tak suka jika Hasan tinggal di kota itu Karena Hasan adalah anak keturunan dari etnis Hazara Yang mana mereka adalah kelompok minoritas di kota Kabul Mendengar hal itu tiba-tiba saja Hasan pun mengeluarkan ketapelnya Dengan mengatakan jangan pernah mengganggu kami Yang pada pada akhirnya mereka pun seketika pergi Dan keesokan harinya setelah menunaikan sholat Amir pun memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Hasan Yang mana hadiah itu adalah sebuah ketapel yang ia beli dari Amerika Dan jelas saja terlihat jika Hasan sangat merasa bahagia sekali Sebagai bentuk persahabatan mereka Amir pun mencoba mengukir nama mereka berdua di sebuah batang pohon Dan ia juga membacakan sebuah cerita favorit untuk Hasan sahabatnya Yang berjudul Rostam dan Sohrab Dan tak hanya itu saja Karena hari itu adalah ulang tahunnya Hasan Datanglah ayahnya Amir dengan menaiki sebuah mobil Yang berniat untuk memberikan sebuah hadiah untuk Hasan Mereka semua pergi ke tempat penjual layang-layang Dan di sana Hasan diperbolehkan untuk memilih layang-layang manapun yang ia mau Dan lagi-lagi Hasan pun sangat merasa bahagia Dan ia selalu mengucapkan terima kasih Singkat cerita ketika musim salju telah tiba Yang mana pertandingan layang-layang menjadi salah satu permainan anak-anak yang paling ditunggu di kota itu Tentu saja Amir dan Hasan pun tak mau ketinggalan untuk mengikuti momen tersebut Bahkan sebelum pertandingan itu dimulai Mereka pun mempersiapkan diri dengan membuat benang layangan itu sendiri Dan hari itu pun tiba Terlihat jika hampir seluruh langit-langit di kota Kabul Seketika dipenuhi puluhan layang-layang yang mengudara Dan juga anak-anak yang bermain dari atap bangunan Dan tak lama layangan mereka pun diterbangkan Amir sebagai orang yang mengendalikan layangan itu Dan Hasan orang yang bertugas untuk menggulung benang Satu persatu layangan yang berada di sana berhasil mereka kalahkan Hingga akhirnya hanya tersisa satu layangan yang harus mereka putuskan benangnya Pertarungan itu pun terlihat cukup sengit nih Namun tak lama akhirnya mereka pun berhasil menang Seketika Hasan pun mengatakan kepada Amir Jika ia akan mengejar layangan putus itu Sebagai hadiah untuk Amir Yang telah berhasil memenangkan perlombaannya Sementara beberapa menit telah berlalu Sedangkan Hasan masih saja tak kunjung kembali Dan akhirnya Amir pun memutuskan untuk pergi mencari Hasan Di sebuah ujung lorong Amir melihat Jika ternyata Hasan sedang berhadapan dengan tiga anak remaja waktu lalu Yaitu Asef Yang mereka berniat ingin melanjutkan urusan mereka Tapi karena mereka tidak mau membuat masalah Mereka hanya meminta layangan itu sebagai gantinya Tentu saja Hasan pun menolak permintaan tersebut Karena ia sudah berjanji untuk menghadiahkan layangan itu Untuk sahabatnya Amir Karena Hasan yang selalu bersikeras Tidak akan mau memberikan layangan itu Tak ada pilihan lagi Seketika saja mereka pun langsung menyakiti Hasan Sementara Amir yang jelas-jelas melihat kejadian itu Tepat di depan matanya Ia tidak bisa berbuat apa-apa Karena ia mungkin saja juga merasa takut Dan terlihat jika Hasan Mengalami luka-luka yang cukup parah Namun ia mengatakan kepada Amir Jika dirinya hanyalah terjatuh Dan ia merasa baik-baik saja Beberapa hari telah berlalu Setelah kejadian itu Amir tak pernah melihat Hasan lagi Amir pun bertanya kepada ayahnya Hasan Namun ia mengatakan Jika ternyata Hasan sedang mengalami sakit Dan ia memilih untuk tidak bermain di luar Walaupun sebenarnya Amir tahu Jika Hasan sakit karena kejadian waktu lalu Namun ia tidak mau menceritakan Kesiapapun tentang hal itu Sampai ayahnya pun mengira Jika Amir dan Hasan sedang dalam masalah Karena sudah beberapa hari ini Terlihat mereka tidak bermain bersama Dan keesokan harinya Amir pun mencoba untuk menemui Hasan Yang mana pada saat itu Hasan sedang belajar membaca Tapi entah kenapa Seketika saja Amir pun melemparkan buah dilema itu Ke arah Hasan Berkali-kali Disini Amir merasa kecewa dengan Hasan Tentang kejadian waktu lalu Karena mengapa Hasan tak mau melawan mereka semua Justru hal itulah Yang membuat Amir dihantui rasa bersalahnya Karena Amir yang tidak berani Untuk membantu Hasan Padahal jika Amir berani melawan mereka semua Mungkin saja sahabatnya itu Yaitu Hasan Akan baik-baik saja Dan kejadian itu pun Semakin lama membuat Amir Dihantui rasa bersalahnya Apalagi setiap kali bertemu dengan Hasan Karena ia tak mau secara terus-menerus Merasakan perasaan itu Seketika saja Amir pun Menginginkan seorang pekerja baru Di rumahnya Untuk menggantikan Ayahnya Hasan Namun perkataan tersebut Membuat ayahnya menjadi marah Karena hal itu tak mungkin Karena ayahnya Hasan Sudah puluhan tahun Bekerja dengan sangat baik Untuk ayahnya Amir Bahkan Hasan dan ayahnya Sudah ia anggap Seperti keluarga mereka sendiri Singkat cerita Amir pun merayakan ulang tahunnya Dengan sangat meriah Mengundang semua orang Yang ada di kota Kabul Mendapatkan banyak hadiah Dan juga bertemu dengan banyak orang Bahkan ia tak menyangka Jika ia harus bertemu Dan bersalaman dengan Asef Orang yang telah menyakiti Sahabatnya sendiri Ketika seharusnya Amir Bersenang-senang Merayakan pesta ulang tahunnya Ia justru terlihat murung Karena ia masih saja Memikirkan rasa bersalahnya itu Dan keesokan harinya Perasaan itu pun Semakin lama Membuat Amir gelisah Namun entah apa yang ia fikirkan Seketika saja ia berniat Untuk memfitnah Hasan Dengan menaruh jam tangan miliknya Di bawah tempat tidur Hasan Dengan tujuan agar Hasan Dituduh sebagai pencuri Dan ia akan diberhentikan Bekerja dari rumahnya Amir Sementara itu Amir ia akan bisa bebas Dari perasaan bersalahnya Yang selama ini menghantuinya Ketika ayahnya bertanya Apakah Hasan mengambil jam tangan Milik Amir Tanpa diduga Hasan malah menjawab Jika ia memang mengambilnya Karena Ia tahu Jika ia menjawab tidak Amirlah yang akan ketahuan Jika ia telah memfitnah Hasan Tapi walaupun begitu Akhirnya Amir pun masih mau Memaafkan Hasan Namun Tidak sebaliknya dengan ayahnya Hasan Karena ia merasa malu Dengan perbuatan anaknya Ia pun meminta izin Untuk pergi dari rumah itu Terlihat Jika disini Ayahnya Amir pun Merasa sangat keberatan Dengan keputusannya Karena ia sudah menganggap Jika Hasan dan ayahnya Seperti keluarganya sendiri Pada tahun 1979 Ketika Rusia mulai Menginvasi Kota Kabul Afganistan Ayahnya Amir Yang merupakan tokoh Yang cukup terkenal Menentang komunis Ia pun bergegas Untuk segera pergi Karena ia mendapatkan kabar Jika Rusia Akan menangkap dirinya Tak ada pilihan lain Ia pun menitipkan rumahnya Kepada Rahim Khan Karena untuk waktu Yang cukup lama Ia akan segera pergi Bersama Amir Berpindah Ke negara Yang lebih aman Dan beberapa tahun pun Telah berlalu Singkat cerita Tepatnya Di California Amerika Memperlihatkan Kehidupan baru Ayahnya Amir Yang memulai Usahanya Dengan membuka SPBU Dan begitu pun Juga dengan Amir Yang mana Ia telah Menjadi Seorang pria dewasa Yang kebetulan juga Ia baru saja Lulus dari Pendidikan tingginya Setelah Kelulusannya Amir Sebenarnya Ayahnya Sangat berharap Jika Amir Bisa menjadi Seorang dokter Agar ia bisa Menyelamatkan Banyak orang Tapi disini Amir mengatakan Jika ia tidak ingin Menjadi seorang dokter Melainkan Ia ingin sekali Menjadi seorang Penulis buku Karena Itu adalah Mimpinya Sejak kecil Dan Mereka berdua Juga sangat berharap Jika seandainya Hassan Bisa berada Disana Bersama mereka Untuk Merayakan Kebahagiaan itu Dan Setelahnya Amir pun Diberkenalkan Ayahnya Dengan seorang Mantan jenderal Di kota Kabul Yang bernama Tuan Iqbal Dan ia Mempunyai Seorang Anak gadis Yang bernama Soraya Dan disana Terlihat Jika sepertinya Amir telah Jatuh cinta Dengan Soraya Pada saat Pandangan Pertama Dan Kesokan Harinya Amir pun Mulai Memberanikan diri Untuk Menemui Soraya Dan dari Pertemuan itulah Mereka jadi bisa Lebih dekat Dan saling mengenal Satu sama lain Apalagi Mereka juga Sama-sama Menyukai Buku Cerita Dan di Pertemuan berikutnya Amir pun Mencoba Membawakan Karangan Tulisan Ceritanya Untuk Soraya Namun Tak lama Datanglah Ayahnya Soraya Yang sepertinya Ia tak Menyukai Jika Amir Mencoba Mendekati Anaknya Apalagi Amir Hanyalah Seorang Penulis Cerita Sesuatu Profesi Yang dianggap Premeh Oleh Ayah Soraya Singkat Cerita Beberapa Hari Pun Berlalu Kondisi Ayahnya Amir Pun Mulai Memburuk Amir Mencoba Untuk Mengajak Ayahnya Memeriksakan Kesehatannya Sampai Akhirnya Ayahnya Pun Diharuskan Dirawat Di rumah Sakit Karena Penyakit Yang Diderita Cukup Parah Kemudian Tak Lama Datanglah Tuan Iqbal Bersama Dengan Istrinya Dan Juga Soraya Untuk Menjenguk Dan Mereka Mengatakan Jika Butuh Sesuatu Katakan Saja Mungkin Mereka Bisa Sedikit Membantu Sementara Amir Pun Semakin Bersedih Melihat Kondisi Ayahnya Yang Semakin Memburuk Soraya Mengatakan Jika Dirinya Baru Saja Selesai Membaca Cerita Buatan Amir Dan Tulisan Amir Ternyata Membuat Soraya Menangis Mendengar Hal Itu Amir Pun Tak Menyangka Jika Orang Yang Ia Suka Ternyata Menyukai Karya Bukunya Singkat Cerita Sekembali Ayahnya Di rumah Amir Pun Mengatakan Kepada Ayahnya Jika Amir Merasa Sudah Sangat Yakin Untuk Bisa Melamar Soraya Setelah Itu Ayahnya Pun Langsung Menghubungi Tuan Iqbal Dengan Mengatakan Jika Ayahnya Akan Berkunjung Ke rumah Tuan Iqbal Pada Besok Pagi Karena Ada Sesuatu Yang Ia Ingin Bicarakan Ringkas Cerita Setelah Ayahnya Berkunjung Dan Membicarakan Lamaran Itu Akhirnya Niat Amir Pun Disetujui Dan Kabar Itu Tentu Saja Membuatnya Sangat Merasa Bahagia Sekali Dan Selang Tak Berapa Lama Pada Akhirnya Mereka Pun Mengadakan Acara Pernikahan Namun Disini Baru Saja Amir Merayakan Kebahagiaannya Ia Pun Harus Menerima Kenyataan Pahit Karena Tak Lama Ayahnya Pun Meninggal Dunia Karena Penyakitnya Yang Semakin Memburuk Hari Demi Hari Telah Berlalu Amir Pun Harus Tetap Melanjutkan Hidup Barunya Mereka Pun Tampak Bahagia Karena Akhirnya Amir Bisa Menerbitkan Sebuah Buku Hasil Karyanya Sendiri Untuk Pertama Kalinya Yang Mana Tentu Saja Itu Adalah Mimpinya Sejak Kecil Tapi Tak Lama Amir Pun Mendapatkan Sebuah Telepon Dari Pamannya Yaitu Rahimkan Kabar Itu Sudah Pasti Membuatnya Sangat Rindu Namun Pamannya Berpesan Jika Ia Ingin Sekali Bertemu Dengan Amir Di Pakistan Yang Mana Pertemuan Itu Untuk Membicarakan Sesuatu Yang Sangat Penting Setelah Mendapatkan Izin Dari Istrinya Untuk Pergi Ke Pakistan Dengan Tujuan Menemui Pamannya Akhirnya Mereka Pun Bertemu Amir Bercerita Jika Ia Baru Saja Menikahi Seorang Gadis Cantik Dan Tak Lupa Amir Pun Membawakan Pamannya Sebuah Sebuah Hadiyah Yaitu Buku Pertama Hasil Karya Amir Dan Hal Itu Tentu Saja Membuat Pamannya Sangat Merasa Bangga Sementara Amir Yang Berfikir Jika Kedatangannya Ketempat Pamannya Itu Karena Alasan Kesehatan Ternyata Bukan Itu Dan Disini Pamannya Bercerita Jika Setelah Peninggalan Amir Dan Ayahnya Pergi Ke Amerika Pamannyalah Yang Menjaga Rumah Itu Ia Pun Kembali Mempekerjakan Hasan Disana Yang Mana Ternyata Hasan Sudah Mempunyai Istri Dan Juga Anak Laki-laki Yang Bernama Sohrab Tapi Ketika Beberapa Minggu Rumah Itu Ditinggalkan Oleh Pamannya Tiba-tiba Saja Datanglah Sebuah Kelompok Tertentu Hasan Mengatakan Kepada Mereka Jika Dirinya Hanyalah Seorang Pekerja Di Rumah Itu Namun Kelompok Itu Tidak Mempercayainya Dan Mengira Jika Hasan Telah Berbohong Mereka Menyuruh Agar Hasan Segera Pergi Dari Sana Namun Tentu Saja Hasan Tetap Mencoba Untuk Mempertahankan Rumah Itu Karena Dari Kejadian Itulah Akhirnya Hasan Dan Istrinya Pun Harus Terbunuh Oleh Kelompok Tersebut Yang Mana Setelah Mendengar Cerita Itu Membuat Amir Sangat Merasa Terpukul Namun Hasan Juga Meninggalkan Anak Laki-Lakinya Yang Ternyata Ia Berhasil Selamat Dan Ia Berada Di Panti Asuhan Dan Disini Yang Membuat Amir Sangat Merasa Terkejut Saat Saat Mamannya Bercerita Sebuah Kebenaran Yang Selama Ini Direhasiakan Ayahnya Dari Amir Jika Ternyata Sebenarnya Hasan Dan Amir Bersaudara Karena Dulu Ayahnya Amir Pernah Menikahi Dengan Seorang Pekerja Rumahnya Yang Merupakan Seorang Etnis Minoritas Disana Dan Ia Mempunyai Seorang Anak Yaitu Hasan Karena Hasan Adalah Keturunan Etnis Minoritas Mungkin Ayahnya Merasa Malu Jadi Ia Meminta Orang Lain Untuk Merawat Hasan Yaitu Seorang Pria Pekerja Rumahnya Lalu Kemudian Ayahnya Pun Juga Menikahi Seorang Wanita Lain Dan Lahirlah Amir Tapi Sayang Ibunya Amir Wafat Saat Melahirkannya Yang Mana Intinya Walaupun Mereka Berdua Terlahir Dari Ibu Yang Berbeda Namun Mereka Mempunyai Ayah Yang Sama Di Saat Amir Membuka Surat Dari Sahabatnya Terlihat Sebuah Foto Hasan Bersama Dengan Anaknya Surat Itu Berisikan Kerinduan Hasan Terhadap Sahabat Kecilnya Itu Ia Selalu Mendoakan Jika Amir Dalam Perlindungan Tuhan Berharap Agar Suatu Hari Nanti Amir Bisa Membaca Surat Ini Dan Membalasnya Hasan Bercerita Jika situasi Di kampung Halaman Mereka Sudah Berubah Sangat Menakutkan Tidak Seperti Saat Mereka Kecil Dan Hasan Sangat Menginginkan Jika Suatu hari Nanti Mereka Bisa Bertemu Kembali Dan Mengenang Masa Kecil Mereka Yang Sangat Indah Isi Surat Itu Membuat Amir Seketika Menangis Karena Nyatanya Sebelum Mereka Bisa Bertemu Kembali Sayangnya Sahabat Terbaiknya Hasan Sudah Tiada Dan Setelah Mengetahui Jika Mereka Ternyata Adalah Bersaudara Akhirnya Amir Pun Membulatkan Tekadnya Untuk Kembali Ke Kampung Halaman Dengan Tujuan Membawa Pergi Anaknya Hasan Yaitu Sohrab Karena Sohrab Adalah Keponakannya Namun Dikabarkan Jika Situasi Disana Cukup Mencekam Karena Kabul Telah Dikuasai Oleh Kelompok Tertentu Jadi Tidak Semudah Itu Untuk Bisa Masuk Sembarangan Kedalam Sana Amir Dan Juga Bersama Dengan Orang Suruhan Pamannya Mencoba Berdandan Dan Berpakaian Seperti Kelompok Tersebut Agar Tidak Dicurigai Dan Juga Mempermudah Perjalanan Mereka Tujuan Mereka Adalah Sebuah Panti Asuhan Ketika Sesampainya Mereka Disana Pemilik Panti Asuhan Itu Mengatakan Jika Anak Yang Dicari Oleh Amir Tidak Berada Disini Namun Amir Menjelaskan Jika Mereka Bukanlah Orang Jahat Mereka Hanya Menyamar Dan Tujuan Mereka Hanya Ingin Membawa Pergi Anak Itu Ketempat Yang Lebih Aman Pemilik Panti Asuhan Itu Mengatakan Dengan Sejujurnya Jika Anak Yang Amir Cari Telah Dibawa Oleh Seseorang Yang Mana Ia Merupakan Bagian Dari Kelompok Itu Dan Ia Berpesan Jika Amir Ingin Bertemu Dengannya Datanglah Ke Sebuah Stadion Bola Siang Nanti Karena Disana Ia Akan Muncul Untuk Memberikan Sebuah Cerama Sebelum Menuju Kesana Amir Pun Ingin Melihat Bagaimana Kondisi Rumahnya Yang Dulu Yang Mana Terlihat Jika Rumah Itu Tampak Terbengkalai Tak Hanya Itu Saja Ia Pun Menyempatkan Dirinya Untuk Pergi Ketempat Dimana Ia Dan Hasan Terbiasa Bermain Singkat Cerita Setibanya Mereka Di Stadion Itu Tak Lama Datanglah Sekelompok Orang-orang Yang Membawa Senjata Dengan Menaiki Sebuah Mobil Ternyata Disana Mereka Ingin Memberikan Sebuah Hukuman Kepada Dua Orang Yang Diketahui Jika Mereka Terlibat Sebuah Perselingkuhan Dan Mereka Dihukum Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku Disana Setelah Kejadian Itu Selesai Amir Pun Memberanikan Dirinya Untuk Bertemu Dengan Pemimpin Dari Kelompok Tersebut Dengan Alasan Jika Ia Ingin Membicarakan Sebuah Bisnis Ketika Amir Menunggunya Di Sebuah Ruangan Datanglah Seorang Pria Yang Mengetahui Jika Amir Sedang Dalam Penyamaran Dan Hal Itu Tentu Saja Membuat Pria Itu Sangat Marah Namun Amir Menjelaskan Jika Kedatangannya Hanyalah Untuk Mencari Seorang Anak Yang Bernama Sohrab Yang Ia Duga Jika Anak Itu Berada Disini Seketika Pria Itu Langsung Memanggil Anak Yang Amir Cari Ia Datang Dengan Diiringi Sebuah Musik Dan Lalu Ia Berjoget Pria Itu Pun Mengatakan Jika Sebenarnya Ia Sudah Mengetahui Jika Orang Yang Menyamar Itu Adalah Amir Pria Ini Adalah Asef Orang Yang Pernah Berselisih Dengan Hassan Dan Amir Saat Kecil Dulu Ia Bercerita Jika Ia Sekarang Bergabung Dengan Kelompok Itu Agar Ia Bisa Mempertahankan Kampung Halamannya Dari Para Komunis Rusia Namun Karena Amir Bersikeras Jika Ia Akan Membawa Sohrab Pergi Yang Mana Pada Akhirnya Terjadilah Perkelahian Di Antara Mereka Berdua Namun Ketika Asef Ingin Berdiniat Untuk Mencelakai Amir Beruntungnya Sohrab Membawa Sebuah Ketapel Mata Asef Tak Ada Banyak Waktu Lagi Sebelum Anggota Kelompok Itu Datang Mereka Pun Mencoba Melarikan Diri Dari Arah Belakang Bangunan Tersebut Yang Mana Pada Akhirnya Amir Pun Berhasil Pergi Meninggalkan Kota Itu Dengan Membawa Anak Saudaranya Setelah Kejadian Itu Sohrab Mengatakan Jika ia Tak mau Kembali Lagi Ketempat Kelompok Tersebut Karena Ia Diperlakukan Tidak Layak Di Sana Dan Amir Berjanji Jika Sohrab Tak Perlu Khawatir Lagi Karena Ia Akan Memberikan Kehidupan Yang Layak Untuk Anak Saudaranya Singkat Cerita Amir Pun Akhirnya Membawa Sohrab Ikut Bersamanya Tinggal Di Amerika Dan Soraya Pun Dengan Senang Hati Menyambut Dan Menerima Kehadiran Sohrab Di Keluarganya Walaupun Terlihat Jika Sepertinya Sohrab Membutuhkan Waktu Untuk Bisa Tinggal Bersama Dengan Orang Yang Baru Ia Kenal Dan Ketika Mereka Semua Makan Malam Dengan Ayah Dan Ibu Soraya Ayahnya Pun Bertanya Jika Kenapa Amir Membawa Seorang Anak Keturunan Hazara Tinggal Bersama Mereka Karena Hal Itu Akan Menjadi Perbincangan Di Lingkungan Tempat Tinggal Mereka Namun Amir Mengatakan Dengan Sejurnya Jika Anak Itu Adalah Anak Saudaranya Sendiri Yang Artinya Sohrab Adalah Tanggung Jawab Amir Dan Ia Meminta Kepada Tuan Iqbal Untuk Tidak Menyebut Anak Hazara Karena Ia Mempunyai Nama Yaitu Sohrab Dan Di Akhir Film Ini Memperlihatkan Amir Yang Mencoba Mengajarkan Sohrab Bermain Layang-layang Karena Amir Bercerita Jika Dulu Ayahnya Sohrab Yaitu Hasan Sangat Mahir Dalam Bermain Layang-layang Saat Mereka Berhasil Memutuskan Benang Salah Satu Layangan Disana Amir Pun Mengatakan Kepada Sohrab Jika Ia Akan Mengejar Layangan Putus Itu Untuk Sohrab Dan Hal Itu Adalah Hal Yang Sama Yang Pernah Hasan Lakukan Kepada Amir Saat Mereka Kecil Dulu Dengan Mengatakan Untukmu Seribu Kalipun Akanku Lakukan Dan Film ini pun Selesai Film Film ini Berjudul The Kite Runner Yang dirilis pada tahun 2007 Walaupun film ini merupakan cerita fiksi Yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama Dengan bangganya film ini pun sukses Meraih kemenangan dalam ajang Christopher Awards 2008 Dan mendapat rating sebesar 7,6 di situs IMDB Disini setelah menonton film ini kita bisa jauh lebih mengerti apa arti dari kata persahabatan yang sesungguhnya Mencari teman tak perlu harus yang setara Mencari teman tidak perlu saling mengerti Karena sahabat akan saling menerima hal yang tak bisa dimengerti Entah siapapun dia Jika ia selalu membantumu dalam menemukan hal yang penting Ketika kamu kehilangan senyum, harapan, dan keberanian Sesungguhnya dialah sahabat terbaikmu Dan terima kasih yang udah nonton sampe abis Gua Raga dan Bye bye